Hai, this is Rihanna Sofa Vlog and you are watching Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Boleh dijelasin gak sih Bang? Sebenernya Outstanding Student itu apa sih? Nah, jadi Outstanding Student itu kan ya intinya sih Outstanding. Berarti kita mempunyai prestasi yang Outstanding. Yang di luar daripada yang biasa. Seperti itu. Dan itu kita kasih secara umum ya. Nah, di MTW ST itu setiap tahun ada pemilihan mahasiswa per prestasi kalau di Indonesia namanya. Kalau di sini Outstanding Student atau Outstanding Youth namanya kan. Outstanding Youth, oke. Jadi itu rasionya secara garis besarnya 1 banding 1000. 1000. Jadi satu ini merepresentatif dari yang 1000 mahasiswa. Jadi memang perbandingannya kan sangat... Iya sih. Cuman orang pintar lah. Atau orang Outstanding. Yang memiliki prestasi yang di luar dari yang biasa-biasalah. Iya, kayak aku ya emang. Nah, berarti kalau gitu kita bahas aja nih. Yang gimana sih caranya jadi Outstanding Student di NTW ST Taiwan. Iya. Jadi kalau di NTW ST Taiwan itu ada 6 kategori yang harus kita miliki. Nah, jadi ini kategorinya yang pertama itu adalah di sini juga kita lihat nanti ya. Ada seperti apa namanya? Extracurricular. Dan aktivitas. Dan aktivitas. Dan aktivitas. Ini lebih ke organisasi sebenarnya. Non-akademik ya? Iya. Ini kan non-akademik. Karena kalau aku sendiri kan ya beberapa kali sebagai pengurus Indonesian Student Association. Oke. Itu seperti PPI-nya. PPI-nya NTW ST. Ya, aku pernah jadi kapo namanya Bendah Harat di periode yang tahun lalu. Kalau yang sekarang ini kebetulan kita jadi Majelis Musawara. Majelis Musawara itu seperti MPR. Nah, jadi di sini kan sebenarnya mirip itu. Ya, Ketua Isa itu sebagai Presidennya. Kita, kami dari Majelis Musawara itu seperti MPR. Kira-kira gitu lah bagian legislatifnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada dilihat dari Community Service. Community Service ini lebih ke pengabdian. Dari volunteer gitu? Iya volunteer gitu. Oh, oke. Kalau aku dulu kan misalnya ada ikut di KPC. Tahu kan KPC kan? Ya, itu khusus untuk pekerja Indonesia yang di Taiwan. Kalau di Indonesia namanya PKB. Iya PKB yang aku berniat. Jadi nanti kita ajarin mereka di sana. Paket A, B, C. Kalau yang C itu kan ya maksudnya belum tamat SMP. Paket C itu yang belum tamat SMA. Tapi udah tamat SMP. Jadi dia mau mendapatkan isiasa SMA. Berarti ini tuh lebih ke volunteer untuk bantu mbak-mbak atau teman-teman kita yang kemarin itu belum lulus di Indonesia gitu ya bang ya. Jadi di Taiwan mereka itu dikasih kesempatan untuk belajar lagi. Yang abang jadi volunteer ya. Iya. Jadi guru lah. Tutor yang belajar mereka. Tutor yang belajar mereka. Tutor yang belajar mereka. Tutor yang lucu juga. Kan ada seperti beauty kan. Mungkin Sopa juga tau kan. Ada offline sama online. Oh iya. Iya sama. Ada aplikasinya untuk belajar online sama offline. Kalau offline nya kita di itu loh KDEI. Oh di KDEI itu. Kantor Indonesia di daerah Meiko. Itu tadi yang kedua yang jadi volunteer. Itu dari segi kompetisi nasional dan internasional. Wow. Nah. Jadi kalau yang kami itu kebetulan aku sama group research kami yang gelap itu pernah mendapatkan beberapa kali the best poster di beberapa conference. Oh itu kayak award gitu ya. Iya. Itu termasuk award. Oh wow. Nah misalnya kemarin tahun lalu itu di apa namanya di Yuanje. Yuanje itu ada conference tentang itu loh yang energi. Jadi kita research itu kan tentang hidrogen. Energi kan. Jadi itu dapat kita termasuk salah satunya. Kemudian ada MRST. MRST itu suatu komunitas untuk anak peneliti khusus material di Taiwan. Oh oke. Jadi setiap tahun mereka datang conference. Seperti itu. Wow. Jadi kemudian ya itu sih. Jadi disini juga kita bisa mengikutkan prestasi kita yang di Indo dulu. Oh boleh. Boleh. Nah jadi aku dulu di Indo kan ikut itu. Apa namanya? Onmipa. Siapa tau Onmipa kan? Apa ya? Onmipa adalah Olimpiade Nasional Matematika Ilmu Pengertangguan Alam. Nah teman-teman mungkin tau. Onmipa itu adalah Olimpiade tertinggi untuk tingkat mahasiswa di Indonesia. Di Indonesia. Kebetulan aku kemarin di bidang fisika. Tapi gak dapat sih medalinya. Tapi. Cuma sebagai peserta itu pun udah apa namanya. Udah sangat puas. Karena itu sudah melalui seleksi lagi. Iya benar benar. Iya. Nah. Oke. Itulah kira-kira. Ya untuk yang bagian award nasional dan internasional. Iya. Oke. Nah. Dan enaknya justru untuk yang nasionalnya itu kita bisa masukin prestasi kita yang ada di Indonesia kemarin. Iya. Bisa. Bisa kita masukkan. Apalagi mungkin kita disini kan juga belum terlalu lama kan. Iya. Nanti mereka yang akan menilai. Terus selanjutnya tuh dia dari academic research, literature, art, and athletics. Oh disini tuh lebih ke academic tadi itu ya bang? Iya. Yang tadi kan award. Sekarang academic. Iya. Kalau tadi kan award di beberapa kompetisi. Kalau yang keempat ini dia fokusnya terhadap academic atau research kita. Jadi kalau aku sih nggak fokus di IPK ya atau IPE semester bukan disitu. Oh oke. Tapi aku lebih fokus di research. Kebetulan aku dan tim di labku itu solid lah. Jadi kita bisa saling kerjasama dan siswa ini waktu kemarin itu udah publish 8 paper. 8 paper. Wah. Itu ada yang terindeks sama ICI. Tau kan ICI kan? Tau tau. Nah itu. Kemudian ada lagi di conference. Kemudian ada juga eh maksudnya international conference ya. Kemudian ada lagi yang seperti national conference. Kalau national conference itu yang di Taiwan. Iya. Nah terus ada tiga lagi paper kitab yang waktu itu under review. Sudah di submit ke jurnal. Ke jurnal. Tadi belum ada keputusan apakah di accepted atau masih under review namanya. Terus ada tiga lagi paper yang itu. yang udah accepted. Tapi belum publish. Belum publish. Belum publish. Itu artinya publish nanti udah ada. Itu loh. Tahunnya. Kolumnya. Sama alamannya. Oke. Tapi udah accepted. Menarik ya. Justru bahkan yang untuk di bagian keempat yang Academy Crisis ini. Bang Noto itu bukan main di IPK gitu ya. Kayak GPA gitu. Bahkan lebih ke diuntungkan dengan karena udah publish paper banyak. Iya. Itulah yang ditunjolkan. Walaupun tadi kan ada enam kriteria itu. Tapi aku lebih fokus penunjolannya di bagian research academic crisis ini. Oke. Sebelum kita bahas tentang researchnya lebih dalam kita lanjut dulu berarti yang kriteria kelima ya. Iya. Jadi yang kelima itu adalah bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Kira-kira seperti itu. Nah. Jadi kalau aku sendiri ya seperti sopa. Kita dari kampung. Anak kampung. Iya. Anak daerah banget ya kita ya. Iya. Kalau mungkin aku sendiri itu masih di pelosok-pelosoknya. Masih jauh belas. Oh tetangga. Nah jadi untuk mengatasi ini caranya adalah dengan mendapatkan beasiswa. Iya benar. Nah kalau tanpa beasiswa aku bakalan nggak bisa lanjut S1. Atau bisa sampai di sini sampai di Taiwan. Semua itu adalah karena beasiswa. Jadi kalau untuk S1 itu berjentungan dulu aku dapat beasiswa bidik misi. Tahu bidik misi? Tahu. 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 Diluncurkan oleh pemerintah. Wow berarti ya bang terpilih dari teman yang di SMA abang kemarin dong. Iya betul. Wow. Mewakili ke Universitas Negeri Medan. Iya mewakili ke Universitas Negeri Medan. Salur. Terus untuk S2 nya juga beasiswa dari kampusnya nih. Ya untuk STG nya juga. Tahu. Dari ya. Beasiswa yang perubahan harus. Berarti sudah berapa uang negara yang dihabiskan bang? Kalau bidik misinya, nggak seberapa lah dimandingkan dengan yang sudah gue habiskan di Taiwan ini belum lagi untuk biaya research ya kan, nah itu teman-teman, kalau disini itu enak ya biaya research kita itu ditanggung sama profesor jadi kita gak perlu mengeluarkan uang sendiri untuk membiayai penelitian kita, bahkan kita dikasih gaji gaji lagi, wow, berarti Pak Noto sudah menghabiskan banyak uang negara ya tolong dibalikkan ya, negara Taiwan ya Indonesia nya masih belum seberapa, dibandingkan yang sudah dihabiskan disini, ada niat tapi oke oke berarti untuk poin yang kelima ini tuh sebenarnya nyeleneh ya kayak kriterianya kayak gimana gimana kamu untuk survive, melanjutkan kuliah yang misalnya dari segi dana, ada penulitan atau enggak, nyeleneh banget sih kriterianya, jadi bahkan untuk dan Alhamdulillah, Bang Noto punya punya sesuatu yang bisa ditunjukkan, dan itu sangat bagus gitu gak sih, dan bahkan mereka mereka mengapresiasi, waktu kemarin aku cek mereka checklist disini, itu artinya oh ini bagus gitu, karena gini kan jadi dana itu sebenarnya tidak mengambat untuk kita melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi nah, benar, jadi yang perlu kita point out disini itu kan ada sebagian itu kan ya Bang ya kamu kok enggak kuliah, ya gimana saya tuh anak kampung terus itu keluarga saya dari keluarga yang tidak mampu itu bukan alasan dong harusnya kalau misalnya keluarga aku sendiri, ya enggak mampu untuk mengkuliahkan aku S1 aja enggak mampu tapi ya, kita cari cara lain, cari lebih siswa, apalagi sekarang itu kan udah banyak sumber lebih siswa yang bisa kita manfaatkan betul jadi tidak ada alasan untuk tidak legend atau tidak kuliah bahkan disini diapresiasi banget? ya, mereka sangat mengapresiasi ini oke nah, gitulah terus yang terakhir itu dia achievement can serve as a model for other students nah, ini lebih ke role model ya iya ini bisa kita tunjukkan dengan prestasi kita bisa non-akademik dan akademik ya Bang? bisa, bisa tapi kalau yang kebetulan di base aku itu lebih ke non iya, lebih ke akademik sih karena aku juga dulu waktu S1 beberapa kali mengikuti di olimpia deh, seperti tadi kan yang ke tiga itu di inilah jadi, yang untuk nasional itu kan harus ada seleksinya dulu di tingkat universitas, regional baru bisa masuk ke tingkat nasional kalau untuk masuk ke tingkat regional ini kita harus bisa juara satu atau juara dua di tingkat universitas nah, terus naik level lagi ke tingkat regional nanti yang juara satu dua di regional ini di provinsi gitu ya Bang Ibu? iya, lebih tepatnya kalau kita namanya Kopertis tau dulu Kopertis kan Kopertis itu seperti beberapa provinsi kalau kita dulu kalau gak salah saya ingatku kita masih satu antara Aceh atau Sumatera Utara sama iya, dua atau tiga Riau kurang yakin tapi ada beberapa provinsi yang digamakan jadi kalau udah lolos ini jualan satu dua di tingkat regional ini tadi for itu lanjut di tingkat nasional iya, tingkat Indonesia iya, tingkat Indonesia kira-kira seperti itulah kriteria untuk jadi outstanding student di NTUSD banyak banget ya? banyak banget 6 dan 6 ini harus ada yang paling menonjol iya, harus ada yang paling menonjol tapi harus ada juga setiap kriteria yang tadi tidak boleh kosong gitu berapa sih sebenarnya saingannya itu Bang? nah, jadi sekarang kita akan bicara gimana prosesnya prosesnya benar nah, prosesnya ini sangat panjang kita mulai cerita ya ya